NSHBA Season 329, Kelas Raja Abadi Suara Longchen bergema di seluruh kota kuno Zhaoming. Tidak ada gemuruh, tidak ada gemuruh, ada yang hanya tenang, dan dalam ketenangan itu, ada rasa percaya diri yang kuat. Itu bukan ancaman, bukan intimidasi, sepertinya menyatakan fakta, dan sepertinya membaca kehendak para dewa. 2. Longchen tidak memberikan waktu kepada pihak lain untuk memikirkannya sama sekali. Begitu dia selesai berteriak, dia langsung memanggil yang kedua. Untuk sementara, suasana menjadi sangat husuk, dan semua pembangkit tenaga listrik di kota kuno menahan napas. Pemuda ini terlalu kuat, ini untuk menaklukkan wilayah naga dengan cara yang menggelegar. Tepat ketika Longchen membuka mulutnya dan hendak berteriak tiga, kehampaan bergetar, dan dua sosok muncul di depan Longchen. Seseorang yang tinggi dan kurus, mengenakan baju perang berwarna darah, dengan senjata panjang di punggungnya, seluruh orang itu penuh dengan darah. Pria lain dengan janggut di wajahnya, mata seperti lonceng tembaga, dan sepasang kapak lebar di punggungnya, dengan aura pembunuh. Orang dengan tombak di punggungnya adalah kepala dari grup tentara bayaran bergerigi. Pria berjanggut itu adalah pemimpin aliansi darah. Ketika keduanya tiba, mereka memandang Longchen dengan dingin, kelompok dari grup tentara bayaran bergerigi. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia berkata, Wah, apakah kamu tidak takut kita berdua akan bekerja sama untuk membunuh kalian semua? Keduanya akhirnya dipaksa keluar oleh Longchen, tetapi mereka berdua sangat marah dan tampak seperti akan memakan orang. Karena saya berani datang ke sini untuk menjadi seorang paman, saya secara alami memiliki kemampuan untuk menjadi seorang paman. Jika saya tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, saya tidak akan datang ke sini untuk merasa malu. Jika Anda berpikir membunuh satu raja roh kecil Kiyu yang tidak cukup, maka saya menyambut siapapun untuk memprovokasi saya, saya tidak keberatan membunuh dua lagi. Longchen berdiri dengan tangan di belakang, menatap mereka berdua dengan acuh tak acuh. Kamu gila. Kepala korps mercenari bergerigi berkata dengan dingin. Ini gila. Tidak? Tidak, Anda belum melihat kegilaan sebenarnya dari Tuan Long. Saya bahkan tidak memperhatikan En Puda, Raja Kerajaan, dan saya tidak ingin menjadi sombong. Saya benar-benar tidak perlu sombong di depan beberapa raja abadi. Saya tahu beberapa dari mereka adalah orang yang kejam, dan saya adalah orang yang suka memotong orang yang kejam. Sepertinya pedang temanku tidak bisa menghalangimu. Maka saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa keluar dan menantang saya. Tentu saja, meski kalian berempat pergi bersama, tidak masalah. Longchen berkata dengan ringan. Begitu Longchen mengatakan ini, ekspresi mereka berempat berubah. Longchen begitu sombong sehingga dia ingin mereka berempat pergi bersama. Kakak bodoh, kamu sangat tampan, bagaimana mungkin kakak perempuanku membunuhmu? Jiang Yuhei tersenyum lembut untuk meredakan suasana canggung. Jiang Yuhei sangat cerdas. Dia tidak melakukan hal-hal yang dia tidak yakin. Dia tidak bisa melihat melalui Longchen dan tidak akan pernah membuat keputusan dengan gegabuh. Dia memilih mengalah terlebih dahulu. Ini adalah langkah yang sangat cerdas, yang tidak hanya memberikan wajah Longchen, juga memberi dirinya langkah. Zhao Qinglong tidak mengatakan sepatah katapun. Dia sudah menderita kerugian. Dia kehilangan Raja Roh Kecil, Qiyu Yang. Dia sekarang adalah yang terlemah dari empat kekuatan utama. Saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Dia tidak sabar menunggu pemimpin aliansi darah dan kepala kelompok tentara bayaran berdarah besi untuk berurusan dengan Longchen, hanya untuk melihat seberapa kuat Longchen. Yang mengecewakannya adalah bahwa pemimpin aliansi darah dan kepala grup tentara bayaran bergerigi bukanlah orang bodoh. Mereka tangguh di permukaan, tetapi sebenarnya itu semacam godaan. Biarkan mereka menantang Longchen dan biarkan Zhao Qinglong dan Jiang Yuhei melihat kocak, mereka tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Apa yang kamu inginkan? Kepala grup mercenari bergerigi berkata dengan dingin. Meskipun nadanya masih dingin saat ini, jelas bahwa mereka tidak ingin melakukan apapun yang mereka tidak yakin. Saya tidak ingin melakukan apapun, saya hanya ingin bekerja sama dengan Anda untuk melakukan hal yang besar. Saya cukup baik untuk berunding dengan Anda, tetapi Anda tampaknya tidak mau bekerja sama. Ketika saya masih muda, ibu saya meminta saya untuk membaca lebih banyak, sehingga saya bisa bertukar pikiran dengan orang lain. Ketika saya dewasa, saya bisa mengatakan yang sebenarnya, tetapi orang lain tidak mendengarkan. Saya menemukan bahwa itu tidak baik, jadi saya mulai berlatih dengan giat, sehingga orang lain dapat memberitahu saya yang sebenarnya. Jadi, membunuh bukanlah tujuannya, tujuannya adalah untuk membiarkan semua orang duduk dan bernalar, saya ingin tahu sekarang, apakah Anda bersedia mendengarkan alasan saya. Long Chen tertawa. Kempat pemimpin itu terpana oleh Long Chen. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Chen. Pada akhirnya, Jiang Yuhei berkata, Tentu saja masuk akal, selama kita tidak mengambil pekerjaan kita, semuanya mudah untuk dibicarakan, menurutmu begitu, adik kecil. Long Chen tersenyum, saya, Long Chen, telah berjalan di arena selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah mengambil pekerjaan orang lain, kecuali musuh saya, maka itu cerita lain. Jangan khawatir, saya tidak tertarik dengan posisi Anda, dan saya tidak ingin mendapatkan sepotong kue di tempat sialan ini. Aku di sini untuk bekerja sama. Kerja sama adalah win-win. Semua orang mendapat manfaat. Saya tidak akan merampok mangkuk nasi Anda, tetapi hanya akan menambahkan sedikit daging ke mangkuk nasi Anda. Petik 2. Betulkah? Kepala grup mercenari bergerigi tidak percaya pada yang asli. Aku, Long Chen, tidak pernah meremehkan kebohongan. Adapun mengapa saya berusaha keras untuk membunuh Raja Roh Kecil Qiyu Yang, itu agar Anda dapat mendengarkan saya dengan cermat. Jika Anda tidak perlu membunuh lagi, duduk saja dan bicarakan. Petik 2. Setelah Long Chen selesai berbicara gelombang, dia melambaikan tangannya, dan meja panjang muncul, dengan empat posisi tambahan. Mereka berempat ragu-ragu sejenak, dan akhirnya semuanya duduk. Tindakan ini menunjukkan bahwa mereka bersedia mendengarkan alasan Long Chen. Om! Begitu mereka berempat duduk, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan pemandangan di sekitarnya menghilang seketika. Mereka terkejut dan secara naluriah menyentuh senjata mereka. Jangan gugup, masalah ini rahasia dan tidak bisa didengar oleh orang luar. Kata Long Chen dengan senyum tipis. Kepala grup mercenari bergerigi menemukan bahwa mereka berada di ruang yang aneh, terisolasi dari dunia luar. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan Bai Xiaolei di belakang Long Chen, dan mengenali muridnya yang berbunga tiga. Jantung mereka berdegup kencang. Bahwa Bai Xiaolei berada di samping Long Chen, sangat tidak mencolok dan memiliki kekuatan magis yang begitu menakutkan, Bai Xiaolei mengungkapkan pertama, mereka bahkan lebih terkejut. Sebenarnya ini juga salah satu cara Long Chen untuk menghalangi mereka. Hanya dengan menghalangi mereka hal-hal akan lebih mudah dilakukan di masa depan. Adik kecil, apa untungnya kamu datang ke sini? Apakah kamu mau bekerja sama dengan kami? Setelah terkejut, Jiang Yuhei kembali ke penampilan aslinya dan berkata sambil tersenyum. Bukankah tentang bekerja sama denganku untuk punya bayi? Bai Xiaoxi memelototi Jiang Yuhei dan merasa bahwa Jiang Yuhei ini memiliki kecocokan dengan Lu Ming Suan, tetapi Lu Ming Suan hanya memotori mulutnya, dan Jiang Yuhei ini tampaknya benar-benar datang. Selain itu, pakaian Jiang Yuhei terbuka, dan jurang di dadanya tidak terhalang. Untuk seorang wanita tradisional seperti Bai Xi Xi, yang lebih konservatif dalam pemikirannya, hal itu agak tidak dapat diterima. Dihadapkan dengan godaan Jiang Yuhei, Long Chen sedikit tersenyum, masalah memiliki anak akan dipertimbangkan nanti. Saya ingin bertanya kepada beberapa dari Anda apakah ada kesempatan bagi Anda untuk beralih dari peringkat fana ke Raja Abadi peringkat spiritual? Apakah Anda ingin menangkapnya? Apa? Begitu Long Chen mengatakan ini, mereka berempat berdiri pada saat yang sama, menatap Long Chen dengan kaget. Bab 3282, Ling Wang Dan Alam Raja Abadi, berbeda dari alam lain, adalah alam yang paling bergantung pada bakat dan bakat. Di alam Raja Abadi, akar spiritual manusia akan memadat menjadi kristal, juga dikenal sebagai kristal Raja Abadi, yang mirip dengan inti kristal monster dan alkimia batin monster. Immortal King Crystal dibagi menjadi empat tingkatan, surga, bumi, roh, dan kipas. Kipas adalah yang terburuk. Untuk murid bakat biasa, Divine Sovereign Realm adalah akhirnya. Hanya keturunan generasi pertama yang terbangun yang akan memiliki kesempatan untuk naik ke Raja Abadi, dan hanya pembangkit tenaga keturunan generasi pertama, dengan restu dari garis keturunan, yang dapat memadatkan kristal Raja Abadi. Setelah garis keturunan diserap oleh kristal Raja Abadi, lebih dari 80 persen kristal Raja Abadi yang dihasilkan adalah benda biasa, dan hanya beberapa benda spiritual yang akan muncul. Adapun tingkat bumi dan tingkat surga, mereka pada dasarnya dikembangkan dengan kerja keras lusa. Raja Abadi tingkat lanjut akan memadatkan kristal Raja Abadi tingkat bumi, yang termasuk dalam kesombongan tiada taraf, dan tumbuh, itu pasti raksasa. Dan mereka yang memadatkan Heavenly King kristal pada dasarnya adalah mereka yang berdiri di puncak alam abadi. Dikatakan bahwa Dabrahma, Luotianye dan karakter terkenal lainnya di alam abadi langsung dipadatkan setelah memasuki alam Raja Abadi. Kristal Raja Abadi Surgawi Kristal Raja Abadi yang langsung terkondensasi setelah kemajuan disebut Kristal Raja Abadi Bawaan, dan Kristal Raja Abadi yang meningkatkan peringkatnya melalui wawasan, sumber daya, harta alam, obat mujarab, del. disebut Kristal Raja Abadi yang diperoleh. Kristal Kecuali untuk Brahma dan Luotianye, yang mungkin tidak keluar selama puluhan juta tahun, orang-orang lainnya harus bergantung pada Lusa untuk berkultivasi. Oleh karena itu, di Immortal Realm, pada dasarnya tidak ada yang menyebut istilah siantian Immortal King Kristal, karena tidak digunakan sama sekali. Sebagian besar pembangkit tenaga Immortal King Kristal berasal dari jajaran orang biasa. Mereka sangat malu di dunia ini. Karena alam mereka hanya bisa bertahan di tahap awal alam Raja Abadi, mereka tidak berani melanjutkan latihan setelah itu, karena begitu mereka melangkah ke tahap tengah alam Raja Abadi, itu berarti tingkat Kristal Raja Abadi mereka akan diperbaiki dan dipadatkan, bahkan jika ada peluang di masa depan, dan tidak bisa lagi melangkah ke dalam semangat. Dengan kata lain, kultivasi mereka dalam kehidupan ini hanya bisa berhenti di tahap tengah alam Raja Abadi, dan tidak bisa lagi dipromosikan ke atas. Apakah itu fana atau praktisi? Hal yang paling menakutkan adalah melihat akhir dari masa depan, yang merupakan semacam keputusasaan bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, tingkat kultivasi Raja Abadi yang kuat hanya dapat bertahan di tahap awal, tingkat spiritual tetap di tahap tengah, dan tingkat bumi tetap di tahap selanjutnya. Hanya tingkat surga yang berani maju ke kesempurnaan agung dan mencapai kerajaan para Raja. Selain itu, pangkatnya berbeda, di alam yang sama, karena perbedaan besar dalam kekuatan tempur, Raja Abadi yang kuat di tahap awal roh dapat dengan mudah menghancurkan Raja Abadi yang fana. Di awal Istana Yuhua, leluhur Yuhua dapat dengan mudah menekan Jiang Weizong, hanya karena leluhur Yuhua baru saja menembus semangat, bahkan jika Jiang Weizong ingin memberontak, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi dia harus melakukannya. Untuk menerima nasibnya, kesenjangan antara Fan Pin dan Ling Pin sangat besar, jadi ketika keempat Jiang Yuhua mendengar kata-kata Long Chen, mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara. Karena mereka tahu terlalu sulit untuk menembus peringkat fana. Mereka telah mencoba ramuan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka telah beristirahat dan menyadari dalam harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka belum membuat kemajuan, jadi mereka datang ke naga jahat dengan putus asa. Daerah Lingkungan domen naga jahat tidak cocok untuk terobosan. Mereka sudah menerima nasib mereka. Bagaimanapun, setiap orang adalah Raja Fana, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Di bawah saling menahan diri, semua orang aman. Mereka berencana untuk berkeliaran seperti ini selama sisa hidup mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa begitu Long Chen tiba, dia melemparkan asteris-asteris yang mencengangkan, yang meledakkan kepala mereka dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Apakah yang kamu katakan itu benar? Kepala korps mercenari bergerigi berkata dengan sungguh-sungguh, dia menjadi sedikit gugup. Jika orang lain mengatakan ini, dia pasti akan memukulnya sampai mati. Kata-kata semacam ini yang bahkan tidak bisa dibohongi oleh anak-anak adalah penghinaan besar baginya. Tapi kata-kata ini keluar dari mulut Long Chen. Intuisinya memberitahunya bahwa Long Chen bukanlah tipe orang yang suka menyombongkan diri, dan dia langsung tergerak. Saya sangat sibuk sehingga saya tidak punya waktu untuk disiasiakan, apalagi berbohong yang mudah dibantah. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia meletakkan sebuah kotak kuno di tangannya dan meletakkannya di atas meja, menunjukkan bahwa semua orang dapat melihatnya. Mereka berempat saling melirik, tetapi pada akhirnya, kepala korps mercenari bergerigi mau tidak mau mengulurkan tangan dan membuka kotak itu. Saat kotak dibuka, ada ramuan dengan bintik-bintik di atasnya. Obat mujarab itu penuh kerutan, sejelek mungkin. Kepala kelompok tentara bayaran berdarah besi marah, mengira Long Chen sedang bermain dengan mereka, tetapi Long Chen berkata dengan ringan, itu dan ye, kamu bisa melihat wajah aslinya saat melepas pakaiannya. Mendengar kata-kata itu, kepala resimen mercenari bergerigi mengulurkan tangan dan meremas pil obat dengan hati-hati. Pil obat mengeluarkan suara lembut, seolah-olah cangkang kenari telah retak, memperlihatkan pil obat di dalamnya yang seperti batu giyok putih dengan lemak suet. Begitu pil obat muncul, itu seperti bulan yang cerah, memancarkan kecemerlangan lembut, membuat mata semua orang cerah. Ketika Jiang Yuhe dan yang lainnya melihat pil obat, mata mereka bersinar dengan cahaya kerinduan. Pada saat itu, bahkan Bai Xiaole dan yang lainnya bisa mendengar jantung mereka berdetak kencang. Di atas pil obat, ada lingkaran cahaya yang terus berputar di dalam pil obat. Lintasannya sepertinya mengandung misteri langit dan bumi. Melihatnya membuat orang merasa nyaman, melupakan masalah mereka, dan semakin mereka melihatnya, semakin mereka ingin melihatnya. Ketika Jiang Yuhe dan yang lainnya melihat pil obat, cahaya terang terpantul pada mereka. Mereka merasakan Wang Jing di tubuh mereka sedikit gemetar. Keinginan mereka akan pil obat ini lebih kuat dari keinginan mereka. Titik. Pil Raja Roh. Kepala korps mercenari bergerigi menelan dan mengeluarkan tiga kata dengan susah payah. Dia menyadari bahwa ini adalah impian Raja Abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan itu dapat meningkatkan peringkat Wang Jing. Pil Raja Roh sudah cukup untuk membuat kristal Raja Abadi miliknya langsung dipromosikan menjadi benda spiritual. Bagi mereka, itu hampir merupakan harta yang bisa mengubah nasib. Pil Raja Roh sangat berharga dan tidak memiliki nilai pasar. Bahkan jika tersedia, masih ada di tangan beberapa sekte super, dan mereka tidak bisa mendapatkannya. Mereka mencari dengan keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mencoba segala macam trik dan trik, tetapi tidak bisa mendapatkan Pil Raja Roh, dan akhirnya datang ke sini untuk mati. Sekarang Pil Raja Roh ini dikirimkan kepada mereka, bagaimana mungkin mereka tidak gila. Jika dikirim oleh orang lain, mereka pasti sudah merampok mereka, tetapi di depan Long Chen, mereka tidak berani. Long Chen bahkan dapat mengeluarkan spirit King Pil, yang semakin menakjubkan baginya, dan keempatnya benar-benar ditekan oleh aura Long Chen saat ini. Hanya ada satu Pil Raja Roh. Apakah Anda ingin kami berempat saling membunuh dan akhirnya mengendalikan domain naga jahat? Kata pemimpin aliansi darah. Ketika dia mengatakan ini, tiga lainnya tiba-tiba menjadi tenang dan menatap Long Chen dengan waspada. Apakah kamu sakit jiwa? Atau apakah Anda tuli? Apakah saya mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak tertarik dengan pasukan Anda? Sejauh bawahan Anda, saya tidak ingin Anda memberikannya kepada saya. Aku akan mengatakannya lagi, dan ini yang terakhir kalinya. Saya sangat sibuk. Aku tidak ingin mengulangi kata-kata itu. Long Chen berkata dengan dingin. Kata-kata Long Chen tidak sopan, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Long Chen, pemimpin aliansi darah merasa lega. Adik kecil, mari kita langsung ke intinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang Anda ingin kami lakukan? Jiang Yuhe juga memulihkan ketenangannya dan mengalihkan pandangannya dari pil Raja Roh. Warna sebenarnya. Apakah kamu tahu reruntuhan cabang ketujuh Akademi Lingkiau? Long Chen bertanya. Bukankah kamu akan? Itu benar-benar mustahil. Menyebut tempat itu, wajah keempat orang itu berubah dalam sekejap, dan masih ada ketakutan di mata mereka. Bab 3283, Tanah Kengerian Long Chen tidak menyangka mereka berempat memiliki reaksi yang begitu besar, dan mata keempatnya penuh ketakutan. Apa? Tempat itu mengerikan. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kalian berempat menatapku? Aku melihatmu. Mereka sepertinya tidak tahu bagaimana menjawab Long Chen. Pada akhirnya, Jiang Yuhe memandang Long Chen dan berkata, Adik, bukankah kamu terus mengatakan bahwa kamu adalah direktur cabang ketujuh? Kamu tidak tahu tentang cabang ketujuh? Aku benar-benar tidak tahu, kakakku mungkin juga membicarakannya. Kata Long Chen, tentu saja dia tidak tahu, karena akademi tidak mengatakan apa-apa selain memberitahunya bahwa cabang ketujuh ada di domen naga jahat. Jiang Yuhe tampak aneh, menatap Long Chen, tetapi merasa bahwa Long Chen benar-benar tidak tahu, jadi dia berkata, Akademi Lingkiau Anda adalah akademi tertua di alam abadi, dan cabangnya lebih tua dari kebanyakan sekte. Cabang ketujuh ini telah dihancurkan selama puluhan juta tahun. Keruntuhan itu berada tepat di selatan wilayah naga jahat, menghadap ke kota kuno Zhaoming. Keduanya jauh dari satu sama lain. Anda tidak tahu, adik kecil, di selatan, itu adalah tanah kematian, di mana ada naga jahat, iblis pohon merajalela, dan yang lebih menakutkan adalah ada lubang yang dalam di sana. Raungan iblis datang. Raungan setan itu aneh-aneh, kadang-kadang seperti raungan hantu, kadang-kadang seperti tangisan wanita, dan kadang-kadang akan ada nyanyian. Hal yang paling menakutkan adalah bernyanyi, itu akan membuat orang kehilangan akal, lihat di sini. Petik 2 Jiang Yuhe tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik berannya ke bawah sedikit, memperlihatkan lubang hitam berbentuk segitiga, seolah-olah telah ditusuk oleh sesuatu, dan lukanya tidak pernah sembuh. Tindakan Jiang Yuhe agak besar, Bai Xiaole dan yang lainnya tidak tahan lagi, dan menoleh, tetapi Long Chen terkejut, masih ada nafas aneh di lukanya, mencegah lukanya sembuh. Setelah menunjukkan lukanya pada Long Chen, Jiang Yuhe menarik tube top tanpa rasa malu, dan melanjutkan. Saat itu aku dijebak oleh seseorang, tergoda oleh suara sihir, dan memasuki area dengan bingung. Saya ditusuk oleh sesuatu, dan rasa sakit itu membuat saya sadar. Untungnya, itu hanya pinggiran. Saya mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Sejak itu, saya mendirikan klub pembunuh naga. Petik 2 Saat Jiang Yuhe berbicara, dia menatap Zhao Qinglong dengan niat membunuh di matanya. Jelas, orang yang dia bicarakan adalah Zhao Qinglong, dan ini adalah asal mula keluhan di antara keduanya. Ternyata Jiang Yuhe mengejar Gang Qinglong, aliansi darah, dan korps tentara bayaran bergerigi. Dia secara alami dikecualikan ketika dia datang ke sini, tetapi aliansi darah dan korps tentara bayaran bergerigi merasa bahwa Jiang Yuhe adalah ancaman, tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Perilaku berlebihan. Namun, Zhao Qinglong cukup berbahaya untuk menggertak Jiang Yuhe agar tidak mengetahui tempat berbahaya itu, dan berkomplot melawannya, tetapi dia tidak berharap Jiang Yuhe kembali hidup-hidup. Kali ini, Zhao Qinglong menghitung musuh Bebu Yutan. Aliansi darah dan korps tentara bayaran bergerigi pada awalnya tidak cocok dengan Zhao Qinglong, tetapi mereka bersedia datang sendiri untuk menahan Zhao Qinglong, sehingga klub pembunuh naga lahir. Sudah bertahun-tahun sejak kejadian itu, tetapi Jiang Yuhe masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia menyebutkan kejadian ini. Setiap kali dia memikirkannya, dia membencinya. Apa lagi yang ingin dikatakan? Orang baik, sepertinya saya tidak pandai menjadi dekan cabang ketujuh. Longchen tidak bisa menahan cemberut, masalah ini lebih sulit dari yang dia bayangkan. Bukan hanya buruk, tempat itu tidak bisa didekati sama sekali. Legenda mengatakan bahwa mayat raksasa kuno dikuburkan di sana, mencemari area yang luas, dan bahkan hukum langit telah diubah. Seorang petualang yang putus asa pergi untuk melihatnya dan berkata bahwa dia melihat gas mayat mengembun keluar dari lubang luar angkasa yang besar, dari mana Anda dapat melihat dunia iblis, tetapi setelah pria itu melarikan diri, dia tidak selesai berbicara. Darah hitam mengalir keluar dari tujuh lubang dan mati seketika. Sejak itu, tidak ada yang berani pergi ke arah itu, dan meskipun tempat itu memiliki monster paling banyak dan harta langka yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang mau mengambil risiko. Keruntuhan cabang ketujuh Anda terletak di area inti tempat itu. Akademi Anda ingin Anda menjadi dekan cabang ketujuh. Apakah mereka mencoba membunuhmu? Jiang Yuhe berkata dengan aneh. Omong kosong, jangan memprovokasi perselisihan. Bai Sishi berkata dengan marah, wanita ini sebenarnya memprovokasi hubungan antara Longchen dan Akademi. Tidak, tidak, kamu salah paham. Identitas dekan Akademi ketujuh diminta oleh saya dan tidak ada hubungannya dengan Akademi. Sekarang setelah Anda mengatakan itu, saya semakin ingin tahu tentang tempat ini. Bagaimana kalau Anda menemani saya untuk melihatnya? Longchen sedikit bersemangat. Mustahil. Mereka berempat berkata serempak, dan mereka berempat benar-benar mempertahankan sikap yang sangat konsisten terhadap masalah ini. Sangat pengecut, kata Longchen dengan jijik. Kepala resimen tentara bayaran berdarah besi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan pertanyaan apakah akan menjadi pengecut atau tidak. Meskipun kita semua telah mengjilat darah dari kepala pisau dalam hidup kita, tetapi mengetahui bahwa kita akan mati, itu bodoh, kita tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Meskipun Spirit King Pil Anda sangat menarik, itu tidak akan merugikan kami. Petik 2. Jelas, mereka sangat takut pada tempat itu, dan Spirit King Pil tidak bisa menggoda mereka, lagi pula, tidak ada yang penting. Jika Anda memberi kami Pil Raja Roh terlebih dahulu dan biarkan kami maju ke benda spiritual, masalah ini dapat didiskusikan. Kata Zhao King Long. Longchen tersenyum, sempuamu bagus gelombang juga masuk akal, tetapi bahkan jika aku memberimu Pil Raja Roh, karena kamu telah berada di peringkat fana terlalu lama, kamu ingin dipromosikan ke peringkat spiritual, ini akan memakan waktu setidaknya 3 atau 5 tahun, dan saya tidak sabar menunggu. Itu saja, Anda menemani saya untuk melihat, jika Anda menemui bahaya, Anda memiliki hak untuk mundur, meskipun tidak berhasil, saya juga dapat membayar Anda setengah Pil Raja Roh sebagai hadiah. Kalian berempat, saya akan membayar kalian berdua, dan kalian berdua akan menyerap satu. Meskipun Anda mungkin tidak dapat meningkatkan ke item spiritual, setidaknya ada peluang sukses 20-30%. Jika saya dapat menemukan reruntuhan cabang ketujuh, selama saya melihatnya, saya akan membayar Anda masing-masing satu Pil Raja Roh lengkap. Hidupmu adalah hidup, dan hidup kita tidak sia-sia. Jika sesuatu tidak mungkin, kami tidak akan memaksanya. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Long Chen mengatakan ini, mereka berempat segera dipindahkan, dan mereka bisa mendapatkan setengah dari Spirit King Pil hanya dengan menonton, dan keduanya berbagi poin yang sama. Meski kekuatan obatnya akan hilang, itu juga sangat mengesankan. Dan apa yang dikatakan Long Chen juga masuk akal. Mereka semua adalah talenta yang tiada taraf, dan mereka tidak akan terburu-buru mengetahui bahayanya. Long Chen mengatakan ini, mereka semua merasa bisa mengambil risiko. Kau yakin tidak akan mengingkari janjimu? Kepala grup mercenari bergerigi ragu-ragu. Panggilan. Dengan lambayan tangan Long Chen, sebuah kotak terbang ke arahnya, dan kepala grup mercenari bergerigi mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dan menemukan bahwa itu adalah pil raja roh lainnya. Long Chen mendorong pil raja roh di atas meja ke Jiang Yuhei, melihat sekeliling ke semua orang dan berkata, Reputasi Tuan Long ketiga saya pasti tidak akan lebih buruk daripada perusahaan komersial Huayun, ini adalah deposit Anda, satu untuk Anda masing-masing. Petik 2 Ketika mereka mendapatkan pil raja roh, Jiang Yuhei dan kepala grup tentara bayaran bergerigi menjadi sedikit bersemangat. Tulisan tangan Long Chen benar-benar menakjubkan. Oke, karena adik laki-laki itu sangat dermawan, kakak perempuan akan datang dan menemani pria itu. Jiang Yuhei berkata dengan wajah serius, dia siap berjudi. Bab 3284, kera menangis hantu. Melihat pembukaan Jiang Yuhei, Kiyu dan ketiganya juga menganggupkan kepala. Bagi mereka, tidak ada kerugian, dan mereka memiliki sejumlah inisiatif. Selama mereka berhati-hati, mereka akan baik-baik saja. Selain itu, mereka juga dapat melihat bahwa Long Chen adalah orang yang sangat cakep, dan dia harus menghargai hidupnya lebih dari yang lain. Hanya saja Zhao Qinglong memperhatikannya. Dia pertama kali menyatakan bahwa jika semuanya tidak berhasil, dia tidak akan berbagi pil raja roh dengan Jiang Yuhei. Jelas, dia takut dengan manipulasi Jiang Yuhei dan tidak akan mempercayainya. Dengan cara ini, telah disepakati bahwa jika reruntuhan cabang ketujuh tidak ditemukan, Zhao Qinglaolong dan kepala korps tentara bayaran bergerigi akan berbagi pil raja roh. Jadi masalah ini diselesaikan seperti ini, dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Dengan tidak adanya kondisi yang mengancam jiwa, mereka berempat bertindak sebagai pemandu dan mencoba yang terbaik untuk membawa Long Chen dan yang lainnya ke kedalaman. Mereka berempat bersuka cita saat mendapatkan pil raja roh, tetapi mereka tidak bisa memakannya sekarang. Jika mereka beruntung, mereka menemukan reruntuhannya, dan semua orang bisa mendapatkan pil raja roh yang lengkap. Pil raja roh yang lengkap dapat 100% membuat mereka maju menjadi benda spiritual, dan mereka tidak akan berbagi makanan sampai saat terakhir. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa kedua pil obat ini dibuat oleh Long Chen sendiri, dan sengaja dibuat tua, sehingga mereka mengira itu adalah benda tua, tetapi itu hanya membingungkan. Awalnya, obat utama lingwangdan adalah benang sari bailing peoni, yang mekar setiap seribu tahun sekali, dan hanya bagian terkecil dari benang sari yang dapat digunakan. Selain itu, spirit kingpil sangat mudah gagal saat disempurnakan, sehingga spirit kingpil selalu menjadi harta berharga yang jarang terlihat di pasaran. Long Chen tidak memiliki bailing peoni, tetapi dia memiliki pohon suci jianmu. Pohon suci jianmu juga merupakan roh langit dan bumi. Long Chen mengekstraksi esensinya dan menggabungkannya dengan para dewa dan narsisis, dengan obat-obatan tambahan yang berbeda, dan pil raja roh pemurnian yang sama. Meskipun saya tidak tahu berapa kali saya gagal di tengah, Long Chen memiliki materi, dan saya tidak merasa bersalah berapa kali saya gagal. Pada akhirnya, pil raja roh disempurnakan, dan semuanya sepadan. Awalnya, Long Chen mempelajari spirit kingpil untuk menghasilkan lebih banyak uang. Lagi pula, Dragon Blood Warriors akan kembali di masa depan. Dia ingin membesarkan keluarga, dan dia tidak bisa hidup tanpa uang. Di antara pil obat yang diketahui Long Chen saat ini, pil raja roh adalah pil obat yang paling menguntungkan, dan persediaannya sedikit, jadi dia mengincarnya. Apa yang tidak dia duga adalah setelah dia menelitinya, itu menjadi berguna. Beberapa pil raja roh dapat membuat beberapa pembangkit tenaga raja abadi membantu hidup mereka, yang sangat berharga. Demi keamanan, semua orang mendiskusikannya bersama, dan akhirnya memilih untuk dipimpin oleh kepala korps mercenari bergerigi, karena dia yang tertua di sini dan mengetahui area tersebut lebih baik dari yang lain. Pada saat yang sama, mereka semua membawa serta tangan kanan mereka. Wakil Zhao Qinglong dibacok sampai mati, dan dia hanya membawa raja abadi setengah langkah yang kuat sebagai sahabat karibnya. Setelah membahas rencana secara kasar, saya beristirahat selama satu malam. Keesokan harinya, Bai Sishi juga pulih sepenuhnya, dan semua orang pergi bersama. Saya harus mengatakan bahwa mereka adalah ular lokal, dan mereka tahu semua medan di sini, tetapi meskipun mereka pergi jauh-jauh, mereka harus berhati-hati dan menghindari wilayah banyak monster yang kuat. Di area ini, monster yang bisa dikalahkan pada dasarnya dipenggal, dan monster yang tersisa pada dasarnya tidak terkalahkan dan hanya bisa bersembunyi dari kejauhan. Beberapa tempat bisa terbang, dan beberapa tempat harus lewat dengan tenang dengan ekor di antara ekornya. Karena tidak ada susunan teleportasi, mereka harus berhati-hati. Setelah berjalan maju selama tiga hari, Long Chen jelas merasakan nafas yang aneh, sementara Jiang Yuhe dan yang lainnya wajahnya juga menjadi serius. Kita akan memasuki area berbahaya di depan. Selain binatang buas yang menakutkan, ada juga setan pohon yang diam-diam akan membunuh orang. Saya dapat mengatakan sebelumnya bahwa jika teror ada dan hidup kami terancam, kami akan melarikan diri. Jangan katakan bahwa kami tidak sopan saat itu. Kepala korps mercenari bergerigi memiliki wajah serius. Moralitas, Long Chen tersenyum. Long Chen tersenyum, wajah kepala grup mercenari bergerigi sedikit panas. Ini adalah domen naga jahat, dan ada pembunuhan berdarah di mana-mana. Di mana ada moralitas untuk dibicarakan. Jangan khawatir, jika ada bahaya, kamu tidak perlu pergi, kamu hanya memimpin jalan. Long Chen berkata dengan ringan. Meskipun kepala korps tentara bayaran bergerigi dan yang lainnya belum pernah ke lokasi cabang ketujuh, mereka tahu lokasi umumnya. Daerah ini terlalu besar. Tanpa mereka, Long Chen tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menemukannya. Kepala resimen mercenari bergerigi mengangguk, mengambil senjata di tangannya, dan fokus memimpin jalan ke depan, tidak berani ceroboh. Hutan di depan semakin dalam dan semakin gelap, dan cahayanya semakin gelap. Sebelum semua orang bergerak maju, ada burung dan serangga, tetapi ketika mereka memasuki area ini, suaranya menghilang, dan semuanya menjadi sedikit menakutkan. Zhao Qinglong dan yang lainnya, meskipun mereka kuat di alam Raja Abadi, biasanya membunuh orang tanpa berkedip, tetapi saat ini, mereka semua tampak bermartabat, melihat sekeliling, dan memegang senjata mereka dengan erat. Anda tahu, ini adalah tempat yang terkenal seram. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda akan mati. Kepala korps mercenari bergerigi berjalan ke depan, melihat pelat formasi di tangannya untuk menentukan posisinya. Dalam lingkungan yang tegang seperti itu, indera arah juga menjadi kabur, dan sepertinya ada semacam kekuatan misterius di sini. Menekan kesadaran orang dan membuat orang merasa takut. Tunggu sebentar. Longchen tiba-tiba berkata, semua orang berhenti sekaligus gelombang menatap Longchen. Longchen mengeluarkan busur panjang, dan ketika tali busur bergerak, sebuah pita terbang menjauh. Uff! Darah memercik di kejauhan, dan monster yang tampak seperti manusia dan kera dengan sepasang sayap di belakangnya ditembak oleh Longchen dengan panah. Semua orang berlari untuk melihat. Monster itu bersisik seperti kulit kayu. Awalnya menempel di belakang pohon besar dan tidak bisa dilihat sama sekali. Mereka tidak tahu bagaimana Longchen menemukan makhluk ini. Kera hantu menangis. Ekspresi kepala grup mercenari bergerigi berubah. Dia mengenali monster itu, kera hantu yang menangis, yang bukan makhluk abadi. Tidak ada catatan tentang mereka. Ini adalah nama yang diberikan kepada mereka oleh orang-orang kuat di wilayah naga jahat. Mereka tidak kuat dalam pertempuran, tetapi mereka memiliki kemampuan yang mengerikan, yaitu mereka akan membuat tangisan seperti hantu, yang dapat membingungkan pikiran orang, dan bahkan para dewa terkuat pun akan tertangkap. Kera menangis hantu ini suka memakan otak manusia. Dikatakan bahwa setelah disihir olehnya, ia akan kehilangan kesadaran. Ia akan menggunakan giginya untuk membuka tengkorak manusia dan langsung menyedot otak. Kepala korps mercenari bergerigi dan yang lainnya sama sekali tidak menemukan hantu kera yang menangis ini, dan lokasinya berada di belakang pohon, sehingga semua orang dapat melihatnya dan tidak dapat melihatnya. Tiga lagi. Setelah Longchen selesai berbicara, dia mengeluarkan tiga anak panah kayu. Uf-puf. Tiga suara lembut terdengar di kejauhan. Orang-orang pergi untuk melihat bahwa ketiga kera hantu yang menangis semuanya ditembak di kepala mereka dengan panah. Oke, ancamannya dicabut, ayo lanjutkan. Kata Longchen, dan singkirkan busurnya, sementara kepala grup mercenari bergerigi dan yang lainnya melihat panahan Longchen yang tidak dapat diprediksi. Semua hatiku membeku, pemuda yang tenang ini benar-benar cukup kuat untuk membuat orang merasa ketakutan. Di hutan lebat, setelah berjalan dengan hati-hati selama lebih dari satu jam, ketika semua orang berjalan di bawah pohon besar, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di pohon diam-diam melilit mereka. Bab 3285, Lembah Naga. Semua orang terkejut. Pohon anggur itu seperti ular piton yang aneh, dengan paku di tubuhnya, dan sepertinya memiliki gigi. Itu sangat mengerikan. Uf. Kepala korps mercenari bergerigi menembus pohon besar di kejauhan dengan satu tembakan. Pohon itu tertusuk, dan cairan seperti darah mengalir keluar. Pada saat dia menembus pohon besar itu, tanaman merambat mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melunak. Tidak ada yang mengira bahwa pohon besar yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan tanaman merambat ini adalah pembunuh yang sebenarnya. Pada saat ini, busur Longchen juga diarahkan ke pohon besar, tetapi kecepatan Longchen sedikit lebih lambat daripada kepala grup mercenari bergerigi. Kepala Resimen Tentara Bayaran Berdarah Besi memandang Longchen dan berkata, kamu hanya monster, kamu benar-benar bisa melihat penyamarannya. Alasan mengapa Kepala Resimen Tentara Bayaran Berdarah Besi dapat menemukan tubuhnya adalah karena pengalamannya dalam menghadapinya, tetapi Longchen belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia dapat menemukan tubuhnya dalam sekejap. Kemampuan persepsi ini terlalu menakutkan. Longchen sedikit tersenyum, dan semua orang terus bergerak maju. Semakin mereka bergerak maju, semakin hati-hati mereka jadinya. Menurut deskripsi Kepala Korps Mercenari Bergerigi, ada banyak makhluk di sini, semuanya tidak diketahui dan kemungkinan besar bukan dari negeri Dongeng. Mereka memiliki kemampuan yang aneh. Jika seseorang tidak bisa melakukannya dengan benar, bahkan yang kuat di alam Raja Abadi pun akan dibenci. Dan makhluk ini pada dasarnya tidak berharga, jadi mereka tidak pernah datang ke sini untuk mengambil risiko. Longchen juga memeriksa mayat makhluk ini. vitalitasnya rata-rata. Ketika mereka dilempar ke tanah hitam, pada dasarnya tidak ada reaksi. Apalagi mereka memiliki aura yang aneh. Mereka tidak memiliki inti kristal atau inti dalam, sehingga tidak memiliki nilai. Hati-hati, lembah naga jahat ada di depan, dan domain naga jahat juga dinamai menurut namanya. Kamu hanya dapat mencapai tempat yang kamu katakan dengan melewati lembah naga jahat. Kepala grup mercenari bergerigi dengan hati-hati mengeluarkan beberapa cahaya. Jus hijau dibagikan kepada semua orang. Menyemprotkan cairan ini ketubuh dapat menyatu dengan aura di sini. Selama niat membunuh tidak terungkap, itu tidak akan mudah dideteksi oleh makhluk itu. Semua orang benar-benar menyegel nafas mereka, mengenakan pakaian samaran, dan terus berjalan dengan hati-hati. Berjalan, pepohonan di depan Anda menghilang, bidang pandang menjadi kosong, dan ada jurang tak berujung di depan Anda. Semua orang berbaring di belakang batu besar dan melihat ke depan. Orang baik. Bahkan jika Longchen berani, dia tidak bisa menahan perasaan mati rasa di kulit kepalanya. Dia melihat lembah di depannya, seperti parit yang menghalangi wajahnya, dan tidak ada ujung yang terlihat. Di lembah, ada naga bersayap dua yang berputar-putar, dan dari kejauhan, sebuah gunung perlahan bergerak. Melihat dengan hati-hati, saya menemukan bahwa itu sama sekali bukan gunung, tetapi seekor naga raksasa tidur siang di posisi yang berbeda. KKKK Tiba-tiba batu tempat semua orang berdiri bergetar sebentar, mengejutkan semua orang, dan buru-buru melihat ke bawah, saya melihat seekor naga raksasa menggosoknya di tebing, dan tebing tempat Longchen dan yang lainnya berada retak dalam sekejap. Titik Sayangku, naga raksasa ini mungkin adalah raja yang abadi, mengapa mereka tidak bisa merasakan nafas sama sekali? Su Zixiong berkata dengan heran. Dikatakan bahwa ada naga jahat yang tak terhitung jumlahnya di sini, bahkan mungkin ratusan juta. Mereka tidak menyerang dan tidak bisa merasakan nafas mereka sama sekali. Tapi begitu serangan diluncurkan, itu akan menyebabkan kerusuhan di seluruh lembah naga jahat, jadi datang ke sini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Dan wajah pemimpin aliansi darah itu husyuk dan otentik, melihat siluet di depan mereka yang terlihat seperti gunung, bahkan raja abadi yang kuat pun akan merasa takut. Geologi di sini istimewa. Mereka berbaring di tanah, menyerap semacam kekuatan di sini untuk berlatih. Jika saya menebak dengan benar, mereka tidak meninggalkan lembah, dan begitu mereka melakukannya, kekuatan mereka banyak bocor. Oleh karena itu, mereka memiliki kekuatan khusus, dan dalam keadaan non-pertempuran, mereka dapat meminimalkan konsumsinya, sehingga kita tidak dapat merasakan nafas mereka. Longchen memandangi naga raksasa yang tampaknya dalam keadaan tidak aktif. Naga-naga ini pada dasarnya adalah naga yang bergerak di bumi, milik ras inferior dari keluarga naga, dan kecerdasan mereka tidak tinggi. Namun, melihat ukurannya, ada ribuan naga tingkat raja yang abadi di sini. Jika mereka diganggu, mereka mungkin akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Ayo pergi. Kali ini, Longchen memimpin, dan kelompok itu berjalan menuju lembah yang dalam dengan ketakutan. Karena mereka sangat kecil dan dapat menyembunyikan nafas mereka, mereka berjalan sepanjang jalan tanpa bahaya. Hanya saja semangat semua orang tegang, kecuali ekspresi Longchen seperti biasa, yang lain merasa rambut mereka berdiri, karena takut mengganggu naga di sini. Kadang-kadang, naga bersayap dua terbang di udara, dan semua orang buru-buru bersembunyi, menunggu semuanya menjadi sunyi sebelum mereka berani melanjutkan perjalanan. Naga bersayap dua itu hanya meledak ke udara saat mereka terbang ke udara. Mereka berputar-putar. Setelah menemukan tempat yang cocok, mereka berbaring di sana, lalu nafas mereka perlahan menyatu dan memasuki sengat. Keadaan tidur. Setelah mengamati sebentar, semua orang sampai pada kesimpulan bahwa naga raksasa ini memang menyerap kekuatan misterius di bawah tanah, seperti yang dikatakan Longchen. Setelah tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama, tampaknya kekuatan bawah tanah menjadi berkurang, dan mereka akan berpindah tempat. Di seluruh lembah naga jahat, ada ribuan naga, tak ada habisnya, tapi mereka bisa hidup berdampingan dengan damai tanpa perselisihan, yang membuat orang merasa aneh. Bos! Semua orang berjalan maju saat Bai Xiaoleh tiba-tiba berseru. Teriakannya mengejutkan semua orang, dan berteriak di tempat ini berbeda dengan mencari kematian. Untungnya, seruan Bai Xiaoleh tidak menarik perhatian naga raksasa gelombang semua orang merasa lega. Kepala grup mercenari bergerigi dan yang lainnya memandang Bai Xiaoleh, dan mereka ingin mencubit anak ini. Sial, orang ini adalah rekan satu tim babi. Bai Xiaoleh juga tahu bahwa dia salah, dan buru-buru menunjuk ke satu arah. Semua orang melihat ke arah itu dan tidak bisa tidak patah hati. Itu empat telur raksasa seperti bukit dengan pola batu di atasnya. Jika hanya satu, mudah untuk berpikir itu adalah batu. Di antara keempat telur raksasa tersebut, terdapat gelombang fluktuasi kehidupan. Sepertinya keempat telur ini akan segera menetas. Pantas saja Bai Xiaoleh berteriak. Meskipun dia tidak tahu telur naga jenis apa itu, anak naga raksasa yang akan menetas adalah yang paling mudah dijinakan. Bayangkan jika seseorang memiliki raja naga abadi sebagai tunggangan hewan peliharaan, betapa megahnya itu. Hal yang paling mengasihkan adalah keempat telur raksasa itu diletakkan begitu saja di sana, dan tidak ada naga raksasa yang menjaganya. Jelas sekali, naga-naga di sini tampak serasi dan tidak saling bertarung. Om! Tepat ketika Longchen dan yang lainnya hendak mencuri telur naga, sesosok besar terbang di atas kepala semua orang, dan semua orang buru-buru bersembunyi. Seekor naga raksasa terbang dan menemukan tempat untuk berbaring di dekat empat ramuan raksasa. Kepalanya hanya berjarak beberapa mil dari telur raksasa itu. Melihat naga raksasa ini datang, Bai Xiaole sangat marah hingga ingin membentaknya. Tempat itu terlalu kosong dan tidak ada tempat tersembunyi. Jika dia pergi untuk mencuri telur, akan mudah baginya untuk menemukannya. Lupakan saja, aku akan mempelajarinya ketika aku kembali. Longchen berkata tanpa daya, dia juga ingin mencuri telur, tetapi kondisi saat ini tidak memungkinkan. Melihat telur-telur raksasa itu, pembangkit tenaga listrik di domen naga jahat juga cemburu. Telur naga, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Longchen, kurasa kita perlu bicara lagi. Kepala grup mercenari bergerigi ragu-ragu, mengertakkan gigi. Bab 3286, Naga Hitam Teroris Longchen berjalan di depan tanpa menoleh ke belakang dan berkata, tidak perlu untuk itu. Wajah kepala grup mercenari bergerigi berubah, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Longchen melanjutkan. Hal-hal di sini semuanya adalah hal-hal yang tidak dimiliki, dan siapapun yang mendapatkannya adalah siapapun yang memilikinya. Saya sudah tahu arah umum sekarang. Jika menurut Anda harta di depan Anda sangat menarik, Anda dapat berhenti bekerja sama. Bagaimanapun, setengah dari hadiah telah dibayarkan kepada Anda. Anda dapat memilih untuk menemukan harta karun di sini, atau Anda dapat memilih untuk melanjutkan bersama kami. Petik 2 Longchen, yang melihat matanya, tahu apa yang dia pikirkan. Jelas, jika Longchen baru saja mendapatkan telur naga, dia pasti tidak bahagia. Dia ingin menegosiasikan persyaratan dan mendapatkan harta karun di masa depan. Bagaimana Anda pergi, mendistribusikan. Dan Longchen langsung menolak. Melalui pemahaman di sepanjang jalan, Longchen sudah mengetahui arah umum dari situs cabang ketujuh, dan kepala grup mercenari bergerigi, yang belum pernah ke sana, hanya mengetahui arah umum. Longchen tidak perlu berselisih dengannya tentang hal-hal sepele ini. Jika bukan karena takut tidak menemukan tempat, Longchen tidak akan bekerja sama dengan mereka sama sekali. Mendengarkan kata-kata Longchen, mereka berempat langsung tergerak. Tetapi Longchen cukup jujur untuk membawa mereka ke sini, bahkan jika setengah dari misi selesai, mereka bebas untuk datang dan pergi. Ini cukup mudah. Tapi biarkan mereka mundur, dan mereka sedikit tidak mau. Mereka dapat melihat bahwa Longchen adalah orang yang dalam dan mengerikan. Seharusnya yang paling aman untuk mengikutinya. Dan Longchen juga mengatakan bahwa siapapun yang mendapatkan harta karun di daerah ini akan memilikinya. Ini meyakinkan mereka. Jadi Longchen berjalan di depan mereka, dan mereka akhirnya mengikuti di belakang mereka dengan jujur. Setelah berjalan selama satu jam, semakin banyak naga raksasa yang tertidur di depan mereka. Setiap orang harus berhati-hati, tetap memutar, dan menemukan yang relatif aman. Jalan ke depan. Lembah ini terlalu besar, Longchen dan yang lainnya berjalan selama tiga hari tiga malam sebelum mereka berjalan setengah jalan, yang membuat Longchen sedikit tidak sabar. Karena ada naga raksasa di mana-mana, saya tidak berani berjalan cepat, tetapi dalam tiga hari terakhir, semua orang telah memanen. Jiang Yuhe mencuri telur naga, wakil kepala grup mercenari bergerigi, dan memanen mayat naga level Raja Abadi, yang lain telah mendapatkan lebih atau kurang. Suasana di sini istimewa, dengan beberapa ramuan langka dan bahkan biji aneh, Baishishi memanen biji emas seukuran kepalan tangan, yang mengandung kekuatan emas yang hebat. Baginya, tidak ada keuntungan kecil. Dan yang paling sesat adalah Bai Xiaole, yang menggunakan teknik ruang untuk mencuri enam telur naga bola balik, membuat mata pembangkit tenaga listrik di domen naga jahat menjadi merah. Jika tidak ada Longchen, saya khawatir mereka semua ingin membunuh orang dan memenangkan harta, tetapi mereka hanya bisa cemburu sekarang, tetapi mereka tidak berani menunjukkan keserakahan. Itu adalah Jiang Yuhe, yang mencuri telur naga. Dia dalam suasana hati yang baik sepanjang jalan, dan dia tampak menjadi lebih santai. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk menyenangkan Baishishi, tetapi dalam kata-katanya, ada banyak jebakan, dan dia ingin menggunakan Baishishi. Detail puisi. Dia dapat melihat bahwa meskipun Baishishi sangat kuat, dia tidak berpengalaman. Sayangnya, Baishishi mengabaikannya, dan Baishiaole, Qin Feng dan yang lainnya tidak berbicara, dan dia tidak berani menggunakan kata-kata Longchen. Dan akhirnya hanya diam. Ini tidak akan berhasil, terlalu lambat, tidak banyak waktu yang terbuang, Xiaole, aku akan membantumu menangkap Terosaurus, dan kita akan terbang ke sana. Kata Longchen. Meskipun agak berisiko, mereka tidak sepenuhnya memahami tempat ini, tetapi itu benar-benar bukan cara yang tepat. Oke. Bai Xiaole sangat bersemangat. Longchen menatap naga raksasa dengan sayap terentang dan tergeletak di tanah. Ketika mendekatinya untuk jarak tertentu, tangan Longchen disegel, dan kekuatan tak terlihat dan kualitatif mengalir langsung ke kepala naga. Itu adalah kejutan jiwa, Longchen bukanlah seorang kultifator jiwa, dan hanya bisa mengejutkan dengan cara yang paling kikuk dan primitif. Pada saat Longchen melepaskan kejutan jiwa, kepala korps mercenari bergerigi, Jiang Yuhe dan yang lainnya merasa pusing dan semangat mereka menjadi kabur sesaat, dan mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Dampak jiwa Longchen melawan naga raksasa, dan mereka juga terpengaruh. Ada pandangan ngeri di mata mereka, dan akibatnya sangat menakutkan. Saat jiwa mereka terpengaruh, Longchen memiliki banyak kesempatan untuk memanen hidup mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Longchen, pertama kali mereka melihat Longchen menembak, dan ketika mereka melakukannya, mereka membuat mereka takut. Pada saat Longchen meluncurkan kejutan jiwa, tubuh naga itu bergetar hebat, dan pada saat ini, tangan Bai Xiaole disegel, dan ketika naga itu membuka matanya, kala jengking besarnya muncul tiga pola bunga. Pada saat jiwa naga terkena dampak, teknik pupil Bai Xiaole diaktifkan, langsung mengendalikan naga. Panggilan. Naga raksasa itu tiba-tiba berdiri, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit kerumunan. Itu membuat takut kepala korps tentara bayaran bergerigi dan yang lainnya, dan mereka akan menyerang ketika mendengar Longchen memarahi. Jangan main-main. Naga raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar dan berdiri di depan orang banyak. Baru saat itulah kepala grup mercenari bergerigi memahami bahwa Bai Xiaole sengaja menakuti mereka, yang segera membuat mereka sangat kesal, karena mereka benar-benar terkejut sekarang. Mereka tidak dia takut pada naga raksasa ini, tetapi dia takut pada mengganggu naga raksasa lainnya. Senyum jahat di wajah Bai Xiaole jelas mengejutkan mereka dan membuatnya sangat bahagia. Orang ini masih anak-anak gelombang tapi dia tidak tahu, menakutkan, sangat mudah menakut-nakuti orang sampai mati. Longchen mengeluarkan kapal terbang, semua orang naik kapal terbang, dan membiarkan Terosaurus memegang kapal terbang di mulutnya, dan naga raksasa itu membuka sayapnya dan membawa kapal terbang itu berlari kencang jauh-jauh. Bai Xiaole mengendalikan naga raksasa untuk berlari kencang. Dengan cara ini, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Setelah terbang selama satu jam, dia hampir melihat ujung lembah naga jahat. Hati-hati. Longchen tiba-tiba berteriak, dan tiba-tiba dia menggigit dengan mulut besar, dan giginya yang hitam pekat memotong naga raksasa itu dalam satu gigitan, dan darah memercik. Pada saat itu, Longchen melihat kepala hitam besar dan menggigit Terosaurus. Itu adalah naga raksasa lain dengan tubuh gelap, 10 kali lebih besar dari naga yang dikendalikan oleh Bai Xiaole. Itu naga. Wajah Longchen sedikit berubah. Aura pada naga hitam ini benar-benar berbeda dengan naga jahat lainnya. Itu memiliki aura iblis, yang agak mirip dengan naga jahat. Unik dan mudah dikenali. Di masa lalu, Longchen dan Longgu Siwe berbicara tentang berbagai sejarah dan pengetahuan keluarga naga, tetapi di pavilion klasik Akademi, Longchen mengerti bahwa naga adalah makhluk dunia iblis, bagaimana itu bisa muncul di dunia peri. Jangan bergerak. Longchen melihat bahwa kepala korps tentara bayaran bergerigi dan Jiang Yuhe serta yang lainnya siap untuk mengambil tindakan, Longchen mendengus dingin, dan pisau tulang terentang dari kapal terbang. Uff! Longchen memotong kepala naga dari dalam, dan kepala naga itu terlepas dari tubuh dan jatuh dari kehampaan. Saat ini, naga hitam sudah menelan mayat Terosaurus dalam beberapa tegukan. Dia tidak peduli dengan kepala yang jatuh, tetapi bergegas menuju naga yang sedang beristirahat. Longchen dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk menarik kembali perahu, melarikan diri dari kepala naga, mencari tempat bersembunyi, dan ketika mereka melihat naga hitam, semua orang ngeri. Bab 3287, Reruntuhan Yang Hilang Melihat naga raksasa hitam itu, dengan sayap di punggungnya, leher ramping, dan tubuh yang panjangnya lebih dari seribu mil. Saat ia berjalan, energi magis yang tak berujung di sekitar tubuhnya terjadi, mewarnai kehampaan menjadi hitam, dan aura jahat dan dingin itu mengerikan. Begitu muncul, naga raksasa itu tidak berani melawan, berbaring di tanah menggigil, bahkan jika mereka dimakan oleh naga hitam, mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Ini adalah penindasan darah, seperti pembangkit tenaga listrik dunia bawah dari keluar gacu. Hati Longchen membeku, naga hitam menjadi ancaman besar bagi hidupnya, dan tulangnya sakit. Ini menunjukkan bahwa naga hitam ini sangat menakutkan. Kepala korps mercenari bergerigi dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan dan pucat, dan mereka menggigil ketika bersembunyi di belakang. Mereka belum pernah melihat makhluk yang begitu menakutkan. Setelah naga hitam itu menelan lebih dari selusin naga raksasa berturut-turut, perutnya jelas membengkak, dan mengeluarkan raungan naga, yang mengguncang seluruh lembah naga hingga bergetar, dan akhirnya melebarkan sayapnya, membubung ke langit, dan terbang menuju lembah dalam naga. Dan arah terbangnya adalah arah cabang ketujuh. Kepala korps mercenari bergerigi dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Jika kamu takut, kamu bisa bola balik. Longchen melihat pembangkit tenaga listrik di domen naga jahat dan berkata, Bola balik, bagaimana cara mengembalikan? Baru saja, saya dibawa ke sini oleh Terosaurus sepanjang jalan. Anda dapat melihat area itu, naga-naga itu padat, dan tidak ada jalur untuk dilalui. Jika mereka kembali, jika ada naga yang diganggu, mereka semua akan berubah menjadi kotoran naga. Karena aku di sini, aku akan terus melakukannya sampai akhir. Saya tidak suka hal-hal yang menyerah di tengah jalan. Zhao Qinglong berkata dengan acuh tak acuh. Meski ekspresinya datar, rambut di lehernya dengan jelas memberitahu orang lain bahwa pria ini sedang menyombongkan diri. Mereka sekarang berada di kapal bajak laut dan tidak bisa bergerak maju atau mundur. Sekarang satu-satunya pilihan adalah mengikuti Longchen dan yang lainnya, sehingga kemungkinan kelangsungan hidup mereka lebih tinggi. Kali ini, kepala korps mercenari bergerigi dan yang lainnya sedikit menyesal. Jika mereka tahu ini, mereka seharusnya menerimanya saat melihatnya. Sekarang mereka baik, mereka tidak bisa maju atau mundur, jadi mereka hanya bisa menggigit peluru dan mengikuti Longchen. Itu benar-benar menjawab kalimat itu, orang mati demi makanan dan kekayaan, dan ketika mereka memiliki keserakahan, mudah kehilangan akal sehat. Setelah naga raksasa itu terbang menjauh, lembah naga jahat kembali ke wujud aslinya. Naga raksasa di sini mulai beristirahat dengan jujur, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Longchen, ini tidak benar. Bai Sishi berkata kepada Longchen. Tampaknya di sini ada padang rumput, tapi saya tidak tahu siapa pemilik padang rumput itu. Longchen juga melihat ada yang tidak beres. Naga di sini tidak bisa meninggalkan lembah ini, dan ada naga ajaib di depan mereka. Datang untuk berburu, dan setelah perburuan selesai, pergi tanpa membantai naga lain sama sekali. Apakah menurutmu naga jahat ini terkait dengan cabang ketujuh? Bai Sishi bertanya. Jangan menebak, itu pasti ada hubungannya, aku tahu akademi tidak akan memberiku tugas yang bagus. Longchen berkata tanpa daya, meskipun dia tahu bahwa masalah ini tidak mudah ditangani, tetapi dari situasi saat ini, tampaknya itu lebih sulit dari yang dia bayangkan. Tapi Hindu sudah diambil, dan gelar direktur cabang ketujuh juga sudah digantung. Tidak peduli apa, dia harus gigit jari dan bergegas. Longchen membiarkan Bai Siaoleh menangkap naga raksasa lagi, dan semua orang terus terbang di atas naga raksasa itu lagi, dan akhirnya melihat ujung lembah naga jahat. Naga raksasa itu tidak mengatakan apa-apa dan terbang keluar. Itu akan mati. Tidak mungkin, semua orang hanya bisa berjalan kaki, keluar dari lembah naga, ada hutan gelap di depan, tapi hutan gelap ini bahkan lebih menakutkan. Vegetasi di sini sebenarnya hitam, dan sepertinya menyerap cahaya, dan sinar matahari di atas kehampaan sepertinya menghilang di sini. Semuanya, hati-hati dan cobalah untuk tidak membuat keributan. Longchen memberi tahu semua orang dan berjalan ke hutan yang gelap. Setelah memasuki hutan, ekspresi semua orang berubah. Di hutan ini, persepsi mereka terkompresi hingga jarak yang sangat kecil, seperti halnya seseorang, tiba-tiba menjadi buta, ketakutan semacam itu meresahkan. Berjalan melalui hutan yang gelap, saya tidak menemukan serangan apapun, tetapi di udara di depan, atmosfer busuk yang menyebar menjadi semakin tidak nyaman. Saya merasa bahwa satu hembusan udara di sini akan mempersingkat umur seseorang. Selain itu, persepsi ditekan, situasi sekitar tidak terasa, dan garis pandang tidak bagus. Pusat kekuatan di domain naga jahat merasa seperti akan runtuh. Tapi tidak mungkin, saat ini, mereka tidak berani berhenti, dan mereka tidak berani menoleh ke belakang. Mereka hanya bisa mengikuti Longchen sepanjang jalan. Sekarang mereka semua menyesalinya. Saya tidak tahu seberapa jauh mereka telah pergi, karena persepsi dikompresi dan sekitarnya penuh dengan kegelapan, mereka tidak memiliki arah. Ini yang paling menakutkan. Untungnya, Longchen tidak takut akan hal ini. Persepsinya tidak ditekan. Meskipun dia tidak tahu arah, dia bisa merasakan bahayanya. Dia tahu bahwa tempat paling berbahaya pasti cabang ke-7. Namun, saat berjalan, dahi Suzixiong berkeringat, dan napasnya menjadi cepat. Bukan hanya dia, tetapi yang lain juga mulai bereaksi. Longchen memberi mereka masing-masing ramuan dan berkata, ada aura dari dunia iblis di sini. Memakan ramuan akan membantumu melawan energi iblis dan meningkatkan persepsimu pada saat yang bersamaan. Jiang Yuhedan yang lainnya meminum pil obat, dan melihat bahwa Suzixiong, Qiyudan yang lainnya telah memakannya, dan mereka juga memakannya. Setelah meminum obat pil, mereka benar-benar merasa jauh lebih rileks, dan pada saat yang sama, kesadaran yang tertekan juga sedikit pulih, yang membuat mereka sedikit percaya diri. Kerumunan terus bergerak maju, dan segera mereka menemukan bahwa tidak ada jalan di depan, karena bagian depannya adalah jurang yang dalam, gelap gulita, dan tidak ada tepi yang terlihat. Menurut peta kuno, lokasi ini seharusnya menjadi area di mana cabang ketujuh dari Akademi Lingqiao berada. Kepala Korps Tentara Bayaran Bergerigi mengeluarkan pecahan tulang, dengan peta di atasnya, dan mengarahkannya ke Longchen Dao. Longchen tidak mengambil pecahan tulang, tetapi mengeluarkan dua kotak kayu dan menyerahkannya kepada Kepala Korps Tentara Bayaran Bergerigi. Melihat hal tersebut, Kepala Resimen Tentara Bayaran langsung terlihat senang. Dia membuka kotak kayu itu dan melihat bahwa itu memang dua pil Raja Roh. Melihat begitu banyak reputasi Longchen gelombang semua orang tidak bisa menahan kegembiraan. Dengan cara ini, masing-masing dari empat orang memiliki pil Raja Roh, dan setelah beberapa ratus tahun, mereka semua dapat naik ke Raja Keabadian Spiritual. Sebenarnya tidak perlu mengingatkan Kepala Korps Tentara Bayaran Bergerigi, Longchen juga tahu bahwa ini adalah reruntuhan cabang ketujuh. Dikatakan reruntuhan, tetapi sebenarnya tidak ada rambut sama sekali. Ini adalah jurang, dan di atas kehampaan di kejauhan, ada celah besar. Dari celah itu, energi iblis tak berujung mengalir ke dunia ini. Dari celah angkasa itu, tampaknya dunia iblis dapat dilihat, dan bahkan suara-suara aneh dapat terdengar. Angin bertiup di sini, dan udara dipenuhi dengan nafas busuk. Bahkan Raja Abadi yang kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil di sini. Tempat ini seperti pintu masuk neraka, menakutkan. Longchen berjongkok, mengulurkan tangan dan menyekannya di tanah, sebenarnya ada genangan darah di sini. Naga hitam tadi seharusnya turun dari sini. Ada noda darah di tanah, dan auranya masih ada di udara. Ayo turun dan lihat. Longchen mengatakan ini, Jiang Yuhe dan orang kuat lainnya di domen naga jahat sangat ketakutan sehingga wajah mereka berubah menjadi hijau dalam sekejap. Bab 3288, Kerangka Abisal Jika kamu takut, tetaplah di sini dan tunggu kami. Jika kami tidak bisa bangun, Anda harus kembali sendiri. Longchen mengeluarkan pisau tulang, dan bahkan dia harus bertarung saat ini. Dapatkan 12 poin semangat. Pulang sendiri. Melewati hutan gelap, kesadaran ditekan, dan tanpa Longchen, tidak diketahui apakah mereka dapat menemukan arah, apalagi melewati lembah naga jahat yang menakutkan. Lupakan saja, mari kita tetap bersama. Semakin banyak orang, semakin kuat peluang untuk bertahan hidup. Jiang Yuhe menggigit peluru dan berkata, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, dia hanya bisa mengikuti Longchen dari dekat. Longchen telah mempertahankan ketenangan mutlak dari awal hingga saat ini. Ketenangan ini bisa membuat mereka merasa sedikit aman. Dengan pisau tulang Longchen di tangan, Kiyu dan yang lainnya juga mengepalkan senjata mereka, mengikuti di belakang Longchen, dan meluncur ke jurang. Tepi jurang terkadang berupa tebing, terkadang lereng yang curam. Agar tidak menimbulkan suara, semua orang turun dengan sangat lambat. Saat turun ratusan mil, Longchen melihat sebuah anggrek. Daunnya seperti pedang, dan ada beberapa bintik hitam di daunnya, tetapi bunganya seperti batu giok, dan tidak bernoda. Gladiol bintang 7. Jantung Longchen melonjak. Ini adalah ramuan yang sangat langka. Dikatakan bahwa itu tumbuh di persimpangan dunia iblis dan dunia peri. Itu dipengaruhi oleh nafas dua dunia. Dan daun yang sangat beracun pada daunnya dikatakan mampu meracuni raja abadi yang kuat hidup-hidup. Longchen dengan hati-hati mengambilnya dan mengeluarkan sepotong daging dan darah, yang merupakan daging dan darah di kepala naga. Kepala naga dikumpulkan oleh Longchen. Karena tidak ada waktu untuk mengambil inti kristal, maka tidak dibuang ke tanah hitam. Dekomposisi di. Longchen mengeluarkan sepotong daging dan menusuknya dengan daun gladiol. Bintik hitam muncul di daging dan darah. Bintik itu muncul begitu saja dan langsung meleleh. Seluruh potongan daging dengan cepat berubah menjadi hitam. Benar-benar membusuk, berubah menjadi pembusukan. Melihat situasi seperti itu, kepala grup mercenari bergerigi dan yang lainnya berkeringat dingin. Mereka tidak menyangka bahwa makhluk kecil setinggi satu kaki ini memiliki racun yang begitu mengerikan, bahkan daging dan darah naga raksasa. Ini akan membusuk. Jika seseorang ditusuk, maka tidak apa-apa. Mereka tidak tahu gladiol bintang tujuh ini. Jika mereka mengambilnya dengan gegabuh, mereka mungkin akan mati dalam sekejap. Benar saja, itu sama dengan yang tercatat di buku. Itu benar-benar beracun, bagus. Senyum muncul di wajah Longchen. Daunnya sangat beracun, dan bunganya merupakan bahan pembantu universal yang dapat menggantikan banyak jenis obat berharga yang terkait dengan hasiatnya. Kirim ke bidang obat berharga di ruang kacau. Benar saja, ruang yang kacau itu maha kuasa, dan gladiol bintang tujuh memancarkan vitalitas, bahkan lebih menyehatkan daripada tinggal di sini. Namun, gladiol bintang tujuh ini tidak perlu ditransplantasikan. Ini akan menghasilkan biji, ratusan biji sekaligus, yang akan disebarkan oleh angin untuk bereproduksi. Namun, seven star gladiol sangat pilih-pilih tempat tinggalnya, jadi setelah benihnya tersebar, ia mungkin tidak berakar dan bertunas selama ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Jika Anda melihat-lihat dengan cermat, Anda pasti akan menemukan bijinya, tetapi Longchen tidak membutuhkannya, gladiol bintang tujuh sudah cukup. Kerumunan terus turun, dan saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Longchen memperkirakan bahwa dia telah turun ke kedalaman hampir 10.000 mil, dan akhirnya melihat dasar jurang. Apa yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa dasar jurang ternyata adalah rawa, dan air di rawa itu hitam seperti tinta. Longchen berjongkok di tepi air, mengulurkan tangan dan mengetuk air, wajahnya sedikit berubah, ini bukan air, ini darah. Mencemohkan. Jari Longchen menggesek pisau tulang, dan sepotong darah Longchen terpotong. Apa? Bai Shishi terkejut. Dalam darah ini, ada kekuatan kutukan, yang terbaik bagi semua orang untuk tidak terkontaminasi. Longchen berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkinkah legenda itu benar, mayat raksasa kuno benar-benar terkubur di sini. Kepala grup mercenari bergerigi berkata dengan ekspresi terkejut. Legenda itu tidak bisa dipercaya, tetapi ada darah kutukan, yang mengingatkannya pada legenda itu sekaligus. Kamu akan tahu ketika kamu melihatnya, semua orang memperhatikan, jangan jatuh ke air, jika tidak kutukan akan menyusup, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Longchen mengingatkan dan melanjutkan. Ini adalah tanah tandus, tetapi dirawa, beberapa tanaman air yang tidak diketahui tumbuh. Warna tanaman airnya juga hitam. Pemandangan di sini agak mirip dengan dewa dalam mitos kuno. Dan Longchen sudah pernah ke neraka sekali, tidak ada yang salah dengan pemandangan seperti ini. Tapi bagi yang lain, itu berbeda. Longchen sedang berjalan ketika dia tiba-tiba merasakan lengannya menegang dan ditangkap oleh Bai Shishi. Bai Shishi mengikuti Longchen. Di lingkungan ini, dia menjadi semakin takut dan tidak bisa menahan diri untuk meraih Longchen. Bahkan jika dia ditertawakan oleh Longchen, dia tidak peduli. Meraih lengan Bai Shishi, Longchen menyeringai pada Bai Shishi dan mengangguk, dengan sedikit dorongan di matanya. Meskipun dia tidak berbicara, artinya jelas, jangan takut, saya memiliki segalanya. Bai Shishi merasakan kelembutan Longchen untuk pertama kalinya, terutama dalam hal ini, pada saat itu gelombang sepertinya seluruh dunia yang gelap penuh dengan sinar matahari karena senyuman Longchen. Jangan tarik aku. Qin Feng berbisik dengan marah, ternyata Bai Xiaolei juga takut, jadi dia tidak bisa membantu tetapi meraih Qin Feng. Qin Feng merinding. Dua pria besar berpegangan tangan itu menjijikkan, kamu harus meraih, meraih lenganku. Meskipun saya sangat gugup saat ini, Bai Shishi hampir tertawa ketika mendengar kata-kata Qin Feng. Tetapi ketika melihat Qin Feng dan Qi Yu, Bai Shishi menemukan bahwa kedua prajurit darah naga ini, bahkan di lingkungan ini, keduanya dapat tetap tenang, dan tidak ada banyak ketakutan, dan hatinya penuh dengan kekaguman. Titik. Di sisi lain, Kepala Korps Tentara Bayaran bergerigi, pemimpin aliansi darah, Jiang Yuhe, Zhao Qinglong, Del. Meskipun mereka semua tenang, tetapi ketakutan di mata mereka tidak bisa menipu siapapun. Dan wakil mereka bahkan lebih tak tertahankan. Mereka sangat gugup sehingga mereka bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh mereka yang gemetaran. Dalam keadaan ketakutan mental ini, begitu mereka bertarung dengan sengit, mereka bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatan biasanya. Semua orang berjalan, dan ada gunung tinggi di depan mereka. Mendaki gunung, sebuah batu halus muncul. Mendaki gunung berbatu, Long Chen tiba-tiba berjongkok dan mengetuk tanah beberapa kali dengan pisau tulang. Batu itu jatuh, memperlihatkan batu putih di dalamnya. Ini adalah. Ketika mereka melihat batu putih, hati semua orang tiba-tiba naik ke tenggorokan mereka, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Itu tulang. Kepala korps mercenari bergerigi, suaranya bergetar, benda putih itu memancarkan sedikit fluktuasi, itu memang tulang. Dan batu yang menutupinya terkondensasi dari debu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagian tulang ini sudah lama merangkak. Jika ini benar-benar mayat raksasa kuno, seberapa besar mayat ini, memikirkannya saja membuat kulit kepala Anda kesemutan. Bab 3289, Sarang Naga Long Chen mengetuk tanah dengan gagang pisau, yaitu tulangnya. Sebuah lubang terlempar di tulang, dan bubuk putih muncul di atasnya. Bahkan makhluk paling kuat pun tidak bisa menahan erosi waktu. Hukum terberat di dunia ini adalah waktu. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Dengan mengetuk, dia benar-benar memastikan bahwa ini adalah tulang yang sangat besar, tetapi terlalu tua, telah lapuk, dan tidak ada jejak energi. Awalnya, Long Chen masih memikirkan mayat raksasa kuno ini, berpikir bahwa jika mayat raksasa kuno ini masih memiliki sejumlah energi yang tersisa, dan jika dikumpulkan ke dalam ruang yang kacau, dimungkinkan untuk membuat pohon suci Jianmu secara langsung. Mekar dan berbuah. Jika Jiang Yuhe dan yang lainnya tahu apa yang dipikirkan Long Chen, mereka pasti akan ketakutan. Keberanian Long Chen benar-benar tidak biasa. Jadi Long Chen melihat bahwa tidak ada energi yang tersisa di tulangnya, jadi dia tidak bisa menahan sedikit kekecewaan. Rencananya gagal. Namun, dengan mengetuk, Long Chen secara kasar tahu bahwa ukuran tulang ini sekitar 10.000 mil dalam radius, dan tidak diketahui bagian mana dari mayat itu yang merupakan tulang sebesar itu. Long Chen membawa semua orang menyusuri gunung, jauh ke depan, tetapi menemukan gunung lurus di depannya. Setelah mendaki untuk waktu yang lama, Long Chen diam-diam mengingat jalan yang dilaluinya, dan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Jangan melangkah lebih jauh. Apa, Bai Sishi mau tidak mau bertanya. Ini harus menjadi satu-satunya makhluk hidup. Mirip dengan ras manusia, tetapi memiliki empat jari kaki, dan ada jerawat di lengkungan kaki. Saya belum pernah melihat makhluk seperti itu di buku. Kita akan kembali dan menuju ke arah kepala, pertama mengukur garis dasar monster besar ini. Petik 2 Long Chen membawa orang kembali dan berjalan sebentar, dan semua orang memperbaiki di tempat, karena di dunia yang begitu gelap, energi iblis yang bergejolak akan menyebabkan beban besar pada kekuatan fisik dan spiritual orang. Orang merasa lelah dan tidak bisa berkonsentrasi. Terutama Long Chen, yang menyebarkan kesadarannya sepenuhnya, menghonsumsi lebih banyak dari yang lain. Sementara yang lain tidak tahan, dia juga perlu istirahat. Setelah semua orang meminum pil obat dan memulihkan semangat mereka, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka berjalan, dan mereka tidak bisa merasakan aliran waktu di sini. Semua orang hanya mengikuti Long Chen, dan mereka hanya berdoa agar mereka tidak bertemu monster yang mengerikan. Long Chen mengajak semua orang berkeliling, istirahat saat dia lelah, terus berjalan saat dia istirahat, dan mengeluarkan selembar kertas untuk dilukis saat dia istirahat. Segera, sosok monster muncul di layar. Itu adalah monster dengan sayap di punggungnya. Lengannya di atas lutut, cakar lahir, dan ada lebih dari 30 tulang rusuk, dua di antaranya sangat pendek. Long Chen melihat gambar yang dia buat dan tetap diam. Bos, mengapa monster ini tanpa kepala? Bai Xiaole bertanya dengan rasa ingin tahu. Lokasi yang belum kita kunjungi. Jika tebakanku benar, kemungkinan itu adalah sarang naga, jadi kita akan pergi ke sana pada akhirnya. Kata Long Chen. Sarang naga, kalau begitu jangan pergi ke sana, itu terlalu berbahaya. Jiang Yuhe menyarankan. Adik, naga ajaib itu terlalu menakutkan, mengapa kita tidak kembali dulu, bagaimana kalau kami membantumu saat kami dipromosikan menjadi raja spiritual imortal? Nyatanya, tidak butuh waktu lama, paling lama 100 tahun. Bagi kami, retret 100 tahun hanya dengan sekali klik, dan itu berakhir dengan sangat cepat. Benar-benar tidak perlu terus mengambil risiko. Petik 2. Dia ketakutan, tidak hanya dia, tetapi juga pembangkit tenaga listrik di domen naga jahat yang datang bersama mereka tidak takut, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Iya, saya pikir masalah ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang, dan kemudian diputuskan setelah rencana, sehingga peluang menang akan lebih baik. Zhao Qinglong juga setuju. Kamu ingin merebut kembali cabang ketujuh, tetapi dalam situasi saat ini, bukan aku yang memukulmu, apalagi kamu, bahkan jika kamu semua mengerahkan kekuatan seluruh Akademi Lingqiao, kamu tidak dapat mengubahnya sekaligus. Jadi, saya pikir Anda harus melaporkan situasi di sini ke Akademi dan membiarkan para senior Akademi memutuskan. Mungkin mereka tahu asal-usul mayat raksasa ini. Kepala korps mercenari bergerigi juga membujuk. Memang, bukan karena kita takut mati. Bagaimanapun, kita semua telah hidup begitu lama dan telah mengalami segalanya. Tetapi Anda berbeda, ada masa depan yang cerah menanti Anda, dan risikonya benar-benar tidak sepadan. Pemimpin aliansi darah juga bergabung dengan kelompok persuasi untuk membujuk Long Chen. Hanya saja Long Chen tidak memperhatikan mereka. Dia masih melihat gambar di tangannya dan merenung. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Long Chen, saya juga berpikir masalah ini, kita bisa melakukannya sejauh ini. Mereka memiliki beberapa kebenaran dalam apa yang mereka katakan. Jika benar seperti yang Anda katakan, posisi kepala mungkin adalah sarang naga, dan itu tidak boleh dipertaruhkan. Kami sekarang mengetahui begitu banyak informasi berguna sehingga jika terjadi kegagalan, upaya ini akan sia-sia. Bai Xishi juga membujuk. Akademi tidak memiliki informasi apapun tentang daerah ini. Long Chen dan yang lainnya telah belajar banyak. Ini juga merupakan keajaiban untuk kembali ke Akademi. Akademi sama sekali tidak bisa menyalahkan mereka, tetapi akan mendorong mereka. Lagipula, ini adalah tempat yang berbahaya, apalagi sekelompok pemula di alam empat kutub, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Bai Xan Tang datang, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada saat ini, Long Chen menyingkirkan kertas itu dan sedikit tersenyum, yang disebut mendengarkan bujukan orang untuk makan cukup, karena kalian semua ingin kembali, maka saya telah memutuskan. Semua orang sangat gembira ketika mereka mendengarnya. Petik 2, terus bergerak maju, nada suara Long Chen berubah, dan semua orang hampir kehabisan nafas. Titik balik ini terlalu mendadak. Long Chen, sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Bai Xishi berkata dengan marah gelombang, saya tidak bercanda, saya pasti tidak nyaman jika saya tidak pergi ke Sarang Naga. Dan, menurutku, reruntuhan akademi kita pasti berada di dekat Sarang Naga. Oke, ayo pergi, lihat saja, aku tidak bilang, aku akan membunuh Naga hari ini. Long Chen tersenyum. Mendengarkan kata-kata Long Chen, hati semua orang yang menggantung sedikit turun, dan Bai Xiawle tiba-tiba berkata, bagaimana jika aku bertemu dengan telur Naga? Itu harus dimenangkan. Long Chen merespons dengan sangat sederhana. Ketika Long Chen mengatakan ini, Jiang Yuhe dan yang lainnya merasa rambut mereka akan berdiri. Mereka sudah membuat sumpah rahasia. Jika mereka bisa bertahan kali ini, mereka tidak akan pernah bekerja sama dengan Long Chen seumur hidup mereka. Orang ini gila. Dalam kegelapan, semua orang mengikuti Long Chen sepanjang jalan, dan semua orang hampir menahan nafas, karena takut membuat sedikit gerakan dan mengkhawatirkan makhluk menakutkan. Saat saya berjalan, ruang di depan menjadi lebih terang secara bertahap. Berdiri di puncak gunung, samar-samar aku bisa melihat garis besar benda-benda di sekitarku. Bos Set Long Chen membuat gerakan bisu. Dia sudah menemukan bahwa tempat ini adalah reruntuhan. Anda dapat melihat sisa-sisa beberapa bangunan manusia. Tampaknya ini adalah reruntuhan cabang ketujuh. Semua orang terus bergerak maju, dan Long Chen akhirnya melihat garis besar kepala besar ini. Kepalanya agak mirip dengan bentuk kepala manusia. Ada tanduk ganda di kepala, tetapi tanduk ganda itu telah menghilang. Apa yang orang potong masih rusak oleh erosi waktu. Di posisi matanya terdapat dua lubang besar. Long Chen dan yang lainnya diam-diam mendekati lubang itu. Tiba-tiba, raungan naga terdengar, dan seekor naga hitam terbang keluar dari lubang tersebut. Bab 3290, bunga teratai mata ajaib. Naga itu terbang begitu tiba-tiba sehingga semua orang melompat. Jangan bergerak. Saat semua orang bersiap untuk bertahan, Long Chen buru-buru menghentikan semua orang, dan semua orang berbaring di tanah tanpa bergerak, hanya untuk melihat naga hitam naik ke langit dan menghilang seketika. Ternyata naga hitam tidak menemukan mereka. Melihat ke arah yang ditinggalkannya, Long Chen merasa bahwa ia harus pergi ke lembah naga jahat untuk mencari makanan. Naga hitam terbang lewat, semuanya kembali tenang, dan hati semua orang tertunduk. Pada saat itu, mereka hampir tidak buang air kecil. Ketika semuanya sudah tenang, Long Chen melihat ke bawah, dan bahkan dia dikejutkan oleh tatapan ini. Saya melihat ruang dengan radius puluhan ribu mil di bawah, seperti aula kosong, ruang ini adalah bagian dalam tengkorak makhluk ini. Di cangkang kosong ini, ada kristal batu besar, yang memancarkan cahaya lembut dan menyalakannya. Itu kristal ajaib. Long Chen mengenali tubuh bercahaya, dan kristal ajaib itu milik makhluk ini. Kekuatan sihir dalam kristal ajaib sudah lama menghilang, tetapi cahayanya tidak menghilang. Ada ribuan naga hitam yang merayap di sekitar kristal ajaib. Long Chen tidak salah menebak. Ini adalah sarang naga hitam. Namun, Long Chen tidak menyangka ada begitu banyak naga hitam di sini. Benar-benar ada telur naga, bos. Sekilas Bai Xiaolei melihat bahwa di belakang naga raksasa, lebih dari selusin telur naga besar ditempatkan bersama. Telur naga dari naga hitam ternyata berwarna putih, jadi Bai Xiaolei melihatnya sekilas, dan langsung bersemangat. Anda harus tahu bahwa meskipun naga jahat di lembah naga jahat adalah urutan kelima, itu setara dengan manusia yang kuat di alam raja abadi, tetapi itu hanya raja abadi tingkat fana. Tidak menakutkan. Tapi naga hitam di sini berbeda. Mampu menekan naga jahat itu dengan kekuatan naga berarti peringkat naga hitam ini pasti lebih tinggi dari mereka. Jika diukur dengan standar umat manusia, setidaknya mereka berada di atas roh. Bai Xiaolei memandang Longchen, tetapi menemukan bahwa mata Longchen tajam, dan dia menatap genangan darah di sebelah kristal ajaib. Di kolam darah, ada bunga teratai besar yang mekar. Di kolam darah hitam, teratai putih seperti batu giyok lahir. Polanya terlihat agak aneh dari kejauhan, seperti mata. Lili air mata ajaib. Longchen melihat bunga teratai, dan jantungnya berdetak kencang. Dia benar-benar menemukan bunga teratai mata ajaib di sini. Itu adalah keberadaan yang menakutkan seperti undet willow. Itu adalah makhluk dari dunia undet. Luar biasa. Bunga mekar dengan sembilan kelopak, reinkarnasi sembilan warna, mata ajaib telah menjadi, menurut ras manusia, telah memasuki alam Raja Peri, dan tidak bisa melawannya sama sekali. Longchen merasa malu untuk sementara waktu. Ketika dia tiba di dunia abadi, Longchen tahu betapa menakutkannya keluarga undet Ming Liu, dan teratai mata ajaib ini, setenar klan undet Ming Liu, pasti tidak akan jauh lebih buruk. Bandingkan dia dengan Liu Ruan. Jika Liu Ruan satu tingkat lebih tinggi darinya, dia hampir tidak memiliki harapan untuk menang, tetapi jika dia dua tingkat lebih tinggi, bahkan jika Longchen berani, dia tidak akan menantang Liu Ruan asteris-asteris. Tapi teratai mata ajaib di depanku adalah obat utama untuk memurnikan bintang sik. Longchen harus mendapatkannya. Mungkinkah, seperti Liu Ruan, dikirim ke sini untuk dibudidayakan? Energi dari mayat kuno yang menakutkan ini. Memikirkan hal ini, Longchen tidak bisa menahan detak jantungnya. Jika tebakannya benar, teratai mata ajaib ini adalah parasit di sini untuk menyerap kekuatan mayat kuno dan tumbuh. Atau, tentara yang diatur di sini untuk menjaga reruntuhan akademi dan mencegah siapapun memulai kembali akademi. Jika yang terakhir, maka itu akan menjadi masalah besar. Dengan kekuatan teratai mata ajaib yang mengerikan, ia bahkan memiliki kemampuan untuk melawan raja kerajaan. Jika Longchen bertemu dengannya, saya khawatir itu akan benar-benar mati. Longchen berperang antara surga dan manusia di dalam hatinya. Jika dia melakukannya, dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Jika tidak, dia akan depresi sampai mati. Jika Anda maju ke Divine Sovereign Realm, Anda dapat memadatkan bintang sik. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, hantu itu tahu kapan Anda akan bertemu lagi. Dan melihat situasi saat ini, nutrisi dari mayat raksasa itu hampir habis. Siapa yang tahu apakah itu akan memakannya bersih dan menepuk pantatnya dan pergi. Bos, bagaimana menurutmu? Ada begitu banyak telur naga, kenapa kamu tidak melakukannya? Bai Xiaole melihat bahwa Longchen sedikit kusut, dan berkata dengan cemas, dia terutama menginginkan telur naga. Saat ini, dia tidak takut pada apapun. Demi telur naga, dia berani bekerja keras. Bahayanya agak besar. Longchen benar-benar kusut, itu terlalu berbahaya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ada telur naga, kamu harus mengambilnya. Bai Xiaole sedikit tidak senang. Sebagai bos, bagaimana dia bisa mengingkari janjinya? Bai Sishi memelototi Bai Xiaole dan menyuruhnya untuk tidak membuat masalah. Terlalu berbahaya di sini. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, seluruh pasukan akan musnah. Anda tidak bisa mempertaruhkan hidup Anda untuk harta karun itu. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Longchen tidak peduli dengan telur naga atau ancaman naga raksasa itu. Dia peduli dengan teratai air mata ajaib, dan dia sedikit takut padanya. Udara membeku beberapa saat, semua orang memandang Longchen, Jiang Yuhe dan yang lainnya penuh dengan cahaya memohon. Selama Longchen setuju untuk pergi gelombang, mereka bahkan rela berlutut dan bersujud kepada Longchen. Berharap dia seharusnya tidak repot lagi. Itu sangat menakutkan. Mereka sudah hidup begitu lama, dan mereka belum pernah mengalami hal yang begitu mengerikan. Aku harus melakukannya, bertarung. Longchen tiba-tiba mengambil keputusan, dan ketika dia melihat penampilan Longchen, Bai Xiaolei sangat gembira, dan Jiang Yuhe dan yang lainnya akan menangis, dan mereka merasa seperti menjadi gila. Semua orang mendengarkan perintahku dan bekerja sama. Xiaolei dan aku berurusan dengan bunga teratai. Ketika kita mengganggu bunga teratai, kita pasti akan dikepung oleh naga-naga raksasa itu. Xiaolei, kamu mencuri telur naga saat kamu dalam kekacauan. Setelah Anda berhasil, Anda semua harus bekerja sama untuk menghadapi naga hitam. Anda harus mengendalikannya secepat mungkin, lalu melarikan diri bersama. Wajah Longchen serius dan manusiawi untuk semua orang. Bunga teratai itu. Semua orang terkejut bahwa Longchen dan Bai Xi Xi akan berurusan dengan bunga teratai itu. Mereka juga melihat bunga teratai, tetapi mereka tidak berpikir ada yang istimewa dari bunga teratai itu. Setelah acara selesai, masing-masing dari empat kekuatan utama Anda akan memberi Anda telur naga hitam. Tentu saja, jika Anda tidak mau, tidak apa-apa, Anda dapat lari sekarang, kita akan mulai sebentar lagi, jangan memengaruhi Anda saat itu. Longchen melihat keempat kepala korps mercenari bergerigi. Keempat orang ini menangis, bisakah mereka menolak saat ini? Mereka sudah lama tersesat. Tanpa Longchen untuk memimpin, tidak diketahui apakah mereka bisa keluar dari jurang ini. Mereka sekarang sepenuhnya terikat pada perahu Longchen, dan mereka harus setuju jika mereka tidak setuju. Adapun telur naga hitam, itu bahkan lebih berharga daripada pil Raja Roh, tetapi mereka tidak berani memikirkannya. Sekarang mereka hanya memikirkan bagaimana keluar hidup-hidup dan kembali ke kota kuno Zhaoming hidup-hidup, bahkan jika mereka menang. Ayo, mari kita pergi melalui mulut. Longchen berbicara, dan dengan semua orang, diam-diam menyentuh sarang naga. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.